Nah, sekarang biar enak pemasangannya, kita pasang roda depan dulu yuk. Kita lepas dulu. Kita terlepas maksudnya. Nah, roda depan terlepas. Ini menggunakan XLR8. Ini panjangnya ini 74. Nah, 74 menggunakan dan ini. TSD Classic Zero Evo, oke. Peran 150. 20 pin, 150. 20 pin, ini. Oke, kita pasang dulu aja agak lebih enak. Ini udah quick release. Sudah terpasang. Dan depan sudah terpasang. Dan kita lihat. Jangan presisi. Tuh. Tidak ada yang blesetnya ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Tetap pas tengah. Tuh, sama lubangnya yang tengah itu juga pas. Keren kan? Sekarang kita akan pasang ini. Handle posenya yang jangkar ini. Kita masukkan ke sini. Sebelumnya, kita kasih stempet dulu. Kita kasih gris. Oke, biar tidak berkarat. Kita olesin gris semuanya. Terima kasih telah menonton. Ini sudah terpasang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita akan pasang roda depan, headset, tray, apa namanya, bibi kotak. Kita akan pasang roda belakang. Kita akan pasang roda depan. Ini cuma orang bisa. Cuma kalau tidak ada kuncinya itu yang sulit. Puncinya sproket cuma seperti ini. Harganya mungkin 50-an. Tidak sampai 60-70. betulan beda-beda petukuh nah ini superoket ya apa namanya hub-hubnya saya coba bunyinya seperti apa ini jangkrik atau apa tawon apa tawon yang kegendutan ya kayaknya kurang nyari lebih ke tak tumpul gitu gimana menurut teman-teman CR8 ini jangkrik atau kodok ini hahaha eh itu bunyinya sip nah terpasang pasang lagi yang ini kita terpasang tinggal pengunci terakhir sebelumnya plastik balik betul iya eh bisa terlepas kita rapetin dulu kita pasang di poligon kita pasang di poligon poligon adak sulit ya adak sulit ya ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati